Pemirsa pelatih baru PSM Makassar, Boyan Hodak, optimis kuatnya sudah lengkap sebelum penutupan pendaftaran piala pemain piala EFC 2020. PSM dijadwalkan menjalani laga playoff zona ASEAN melawan klub Timor Leste Lalenok United pada 22 dan 29 Januari mendatang. PSM Makassar menjadi salah satu peserta kompetisi EFC Cup 2020 mewakili Indonesia pada turnamen kasta ke-2 Asia tersebut. Pasukan ramang tengah melakukan perombakan skuad memanfaatkan jeda kompetisi demi tampil baik dari musim sebelumnya. Setelah mengumumkan jajaran tim pelatih yang baru, skuad PSM musim 2020 hampir dipastikan rampung. Pelatih PSM Makassar, Boyan Hodak, optimis kuatnya sudah lengkap sebelum penutupan pendaftaran pemain piala EFC 2020. Diketahui piala EFC merupakan kompetisi pertama yang akan diikuti tim Juku Eja tahun ini. PSM dijadwalkan menjalani laga playoff zona ASEAN melawan klub Timor Leste Lalenok United pada 22 dan 29 Januari mendatang. Saya percaya bahwa kerangka tim itu sudah terbentuk 75-80 persen dan kemungkinan kita akan masih mencari 2-3 pemain lagi dan saya percaya bahwa itu akan sudah beres. Berdasarkan regulasi pendaftaran pemain, klub peserta babak playoff EFC Cup harus mendaftarkan skuad mereka 15 hari sebelum pertandingan pertama. Namun hingga kini manajemen PSM belum merilis daftar pemain baru yang akan memperkuat PSM Makassar di kompetisi musim 2020.